Oke, kembali lagi di BBS Podcast episode ke-7 Pengenakan, gue adalah host baru di BBS Podcast ini Nama gue Raya Karena kita bakal bincang banyak Karena apapun topiknya, saat tanya terserius Kita bincang sampai lurus Nah, seperti yang tadi gue bilang Kita bakal bincang-bincang banyak Dan gue adalah host baru Perkenalkan dulu, nama gue adalah Muafadur Rahman Kesumaraya atau biasa dipanggil Raya Aku adalah Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 Dan aku ditemenin oleh kakak-kakak Ilmu dan Teknologi Pangan Nah, boleh dong kak, kenalin dulu dong namanya siapa kak Perkenalkan, nama aku Intan Putri Riva Pro di Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Bakri, Angkatan 2022 Kenalin, aku Diva Putri Safira Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Bakri, Angkatan 2022 Wah, masih Ini kakak-kakak HM nih guys ya Jadi, aku mau tanya-tanya nih Kan aku masih awam banget tentang teknologi Ilmu dan Teknologi Pangan nih kak Menurut kakak, apa sih yang bikin kakak tertarik Masuk ke dalam Ilmu dan Teknologi Pangan ini kak? Sebelum masuk kuliah Milih-milih Prodi Yang pasti aku milih prospek kerjanya luas ya kan Terus, lihat-lihat di website Ada Universitas Bakri Terus juga ada Teknologi Pangan Terus aku nyari tahu ternyata prospek teknologi pangan itu luas gitu kan Dari Di Buka Bumi itu kalau misalkan belum Eh, gimana sih ngomongnya? Selagi ada makhluk hidup Pasti kita bersangkutan sama pangan gitu kan Terus juga dilihat bidang-bidang pangan Terus ternyata luas gitu Jadi tertarik untuk masuk Teknologi Pangan Oke, kalau kakaknya? Kalau aku itu pertama kali Aku nggak tahu sama sekali itu ada jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Jadi dulu itu aku pengen awalnya itu Karena aku suka biologi Aku suka pengen mendalami ilmu gizi ya Dan kesehatan juga sih Karena kebetulan mama juga bidan Jadi Ya, biologi dan kesehatan gitu Nah, dan dulu tuh dari kecil Aku tuh paling suka lihat komposisi makanan Di belakang makanan tuh aku lihat Apa sih komposisinya? Oh, ada karbohidratnya gitu Apa sih ada penstabilnya? Nah, itu menjadi pertanyaan kecil dalam pikiran aku Mengatakan Jurusan apa sih yang mau mendalami ini? Nah, aku mengira itu tentang gizi ya Tapi setelah ditanya Sebenarnya lebih tepatnya itu bukan gizi Nah, aku searching di internet Aku cari Ternyata jurusan yang mendalami ini adalah Ilmu dan Teknologi Pangan Sebenarnya yang kayak Kalian lihat komposisi-komposisi di dalam kemasan itu Sebenarnya yang ngelakuin lab-labnya Atau data-datanya itu dari teknologi pangan Iya, salah satunya Dan coba dong, tadi kan jelasin dong Sejarah singkatnya aja Dalam ilmu dan teknologi pangan itu Apa aja sih dalam pelajarannya? Kalau untuk pelajarannya Yang umumnya kita tuh harus Bisa biologi sama kimia Itu tuh udah bergantung banget teknologi pangan Sama statistik Tapi kalau statistik ini Lebih ke pengolahannya Yang nanti langsung ketemu sama mesin pengolahan pangan Tapi untuk umumnya Harus bisa biologi sama kimia Karena kita akan bermain sama senyawa sama mikrobiologi Berarti memang harus dari anak IPA ya kaya Anak IPA nih pengen lanjutin Biologi kaya tertarik banget sama kimia juga Teknologi pangan bisa jawaban yang paling bagus ya kaya buat Untuk fasilitasnya cukup memadai ya Maksudnya kita praktikum mikrobiologi Kita main mikrobiologinya gitu kan Ada E.coli Terus dan lain-lain gitu Juga memadai gitu fasilitasnya Dan bersih Terus juga banyak Fasilitas yang bagus gitu Maksudnya alat-alat yang Sebelumnya belum pernah aku pakai di sekolah mungkin Terus di Universitas Bakini Ketemu sama alat-alat itu Selain itu juga Kita kan Selain Laboratorium kimia dasar ya Kita kan juga ada laboratorium sensory Nah jadi Di teknologi pangan yang membedakan itu adalah Salah satunya itu sensory Jadi ketika kita Pengen membuat satu produk Maka kita harus Tes dulu nih Kira-kira produk ini Enak nggak dikonsumsi Di termasinya terima nggak sama konsumen gitu Nah salah satu yang disediakan di Universitas Bakera adalah Laboratorium sensory-nya Laboratorium sensory-nya Tapi bedanya yang dari Apa teknologi yang di dasarnya sama sensory itu apa sih kan? Kalau misalnya Kimia dasar itu ya Kita biasanya Seperti Intan bilang tadi Ya tentang Tes mikroba gitu Terus nanti akan ada Seperti lah biasanya Akan ada banyak senyawa-senyawanya gitu Tapi kalau disensori Ya disensori Kita di lab sensory Ada di epic nanti Oh di epic sentrum Nah tadi kan Udah ngejelasin nih Pelajarannya juga Kayak gimana aja Dan mata kuliah yang menarik nih Menurut kakak Dan menantang Itu apa sih kak? Mikrobiologi Mikrobiologi Kenapa sih kak? Mikrobiologi kak? Kenapa? Menantang karena Kita Ternyata Banyak mikrobiologi Yang Sifatnya Bermanfaat gitu ya Mestilah bermanfaat untuk pangan Tapi ada juga yang Harus dihindari dari makanan gitu Dan kita Harus bisa Menenal mikrobiologi Kayak Cara penyimpanan makanan Itu tuh Sangkutan banget sama Si tumbuhnya mikrobiologi ini Gitu Mikroba-mikrobanya Jadi Aku pengen tau nih Terus Perannya Ilmu dan teknologi pangan ini Dalam industri makanan dan minuman Itu secara Jelasin gimana sih kak? Ngapain aja gitu Dia apakah dia nyiapin Kayak bahan-bahan yang di makanan Atau Kayak di komposisinya Harus apa aja nih Nanti dalam kemasan Atau dalam makanan itu Atau gimana? Sebenarnya itu kompleks ya Kalau ngomongin tentang teknologi pangan Karena Seorang Teknologi pangan itu Seorang akhlas teknologi pangan itu Tanggung jawabnya itu Mulai dari Pasca panen Jadi Tanaman-tanaman Bahan baku itu Diberikan dari petani Gitu Dari situ kita olah Sampai menjadi produk Dan salah satu PRnya adalah Bagaimana Biar Bahan baku yang kita terima itu Bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin Nah jadi Kalau misalnya ditanya Apa aja sih Tergantung kita mau fokus kemana sih Gitu Jadi kita bukan hanya Ber Ngomong tentang Pengalahan makanan Enggak Jadi teknologi pangan juga Ber Hubungan langsung tentang Flavor Gitu Dan juga Kalau misalnya mau ke pemerintah Juga bisa Tentang quality control Tentang GMP Segala macemnya Regulasi Terus Kalau kita mau bikin usaha Juga bisa Gitu Jadi banyak sih Banyak Banyak Asik banget kalau tahu tentang teknik pangan Gitu loh ya Terus juga Aku pengen tanya nih Apa saja sih Ini kan Kakak udah semester bapak Semester 5 Jadi udah banyak banget pelajaran yang kakak dapat Di Universitas Bakri Aku pengen tahu dong Udah ada inovasi baru Apa sih yang kakak dapat Dari praktikum-praktikum sebelumnya Di ilmu dan teknologi pangan Kakak sendiri Kalau untuk inovasi yang kita tahu ya Itu tuh Ada Kompetisi Dari Universitas Bakri Itu namanya PKM Program kreativitas mahasiswa Tapi yang ikut Cutting kita gitu Jadi kita baca Baca laporannya lah Nah itu laporannya Mengganti MSG MSG Tau kan MSG Bahan tambahan pangan Untuk gurih Biasanya Nah ini tuh diganti Yang biasanya Bahan baku MSG Itu kan beda Nah ini tuh Di inovasi Diganti produk Bahan bakunya gitu Jadi bahan bakunya ganti Jadi Kalau biasanya Paket tebu Kalau MSG MSG yang biasa dijual Di pasaran Itu pakai tebu Tapi kalau misalkan Inovasi dari Cutting kita Itu dari Ekstrak Ragi tempes Manggit Tapi itu Ngubah komposisi Gak sih Jadi kayak Tau kan kalau MSG Ada Sampingnya jadi buruk Itu bentuk kotak Atau jadi Bikin bodoh Sebenarnya Gimana sih gak Nah kalau Untuk bikin bodoh Enggak sih Karena kan Setiap yang udah Diedarkan itu kan Berdasarkan Peraturan Bepom juga kan Ada regulasinya Pasti dikonsumsinya Ada batasan Batasan konsumsi Jadi dibilang MSG bikin Bikin bodoh Itu hoax 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 Iya menurut kita Karena kita udah belajar Gitu kan Oke Dan tadi kan ada Inovasi baru Dari cutting-cutting Sebelumnya Pengganti MSG Apa namanya Ma? Apa Ekstrak Ragi Sempes Manggit Itu Kelebihannya Apa sih Dari MSG Kita sendiri Kelebihan Si Kenapa ditambah Kayak Inovasinya Ganti Kenapa Yang ekstrak Ragi Daripada MSG Apakah Bisa jadi Lebih gurih Atau Sama aja Tapi kayak Komposisinya Komposisinya Hampir sama Aku mau tanya Apa saja Keterampilan praktis Yang dapat Mahasiswa Selama Di kuliah Di teknik Teknologi pangan Kalau keterampilannya Itu Pasti Kita akan Berubah dengan Lab Terus Keterampilannya Lagi Tentang Kalau di Bakri Itu Sebenarnya Yang paling Diunggulkan Tentang Evaluasi Sensori Evaluasi Sensori Sama Fever Sebenarnya Karena Memang Kita Punya Dosen Yang Mendukung Untuk Hal Itu Terus Kalau Yang Lain Itu Umum Tentang Keilman Yang Betul Memang Harus Dikuasai Teknologi Pangan Aku Juga Mau Nanya Kakak Sudah Di Universitas Bakir Sudah Neliti Apa Tentang Produk Makanan Kak Yang Dekat 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 Semester Satu Sudah Ada Neliti Makanan Apa Bukan Tapi Neliti Bahannya Mungkin Kita Praktikum Ada Namanya Gelatinisasi Pati Kita Disitu Praktikum Ngeliat Eksperimen Kayak Fenomena Kalau Kita Di Lab Kimia Itu Lebih Kita Melihat Fenomena Yang Terjadi Cuma Kalau Disensori Kita Menilai Dari Segi Tampilan Rasa Tekstur Gitu Jadi Kalau Untuk Apa Yang Pernah Diteliti Mungkin Dari Produk Makanan Lebih Kesensori Misalkan Ada Cutting Yang Mau Lulus Misalnya Dia Harus Bikin Produk Inovasi Produk Gitu Kemarin Ada Kopi Kita Yang Nilai Si Produk Ini Gitu Sebelum Kakak Kan Lebih Bagus Banget Aku Pernah Lihat Di Tiktok Bikin Bungkus Tapi Dari Rumput Laut Kalau Itu Belum Itu Sudah Inovasi Apa Penelitian Mandiri Sebenarnya Memang Kalau Ditanya Banyak Inovasi Tapi Kalau Kami Masih Terima Masih Ilmu Dasar Bertang Mau Lihat Gimana Bentuk SS Seriokoli Gimana Kita Teliti Mau Bentuk Bakteri Ini Bagaimana Terus Kenapa Kalau Kita Bikin Daging Harus Pakai Papaya Daun Papaya Itu Bunak Kita Belajari Ada Enzim Papain Disitu Terus Kemarin Kami Baru Praktikum Membuat Sari Kacang Hijau Kudelai Kacang Merah Kacang Merah Kacang Hitam Jadi Kita Bikin Produk Sendiri Terus Gimana Pandangan Kaka Terhadap Makanan Sehat Dan Bagaimana Ilmu dan Teknologi Pangan Ini Berkontribusi Dalam Hal Itu Kalau Dibilang Gimana Tanggapan Untuk Makan Sehat Sangat Mendukung Dimana Era Ini Sekarang Banyak Orang Yang Sama Makan Makan Iya Maksudnya Ada Beberapa Orang Yang Suka Nyepelein Makan Apa Aja Dimakan Gitu Kan Jadi Ada Trend Makanan Sehat Sangat Mendukung Tapi Untuk Kontribusi Teknologi Pangan Yang Pasti Dari Segi Komposisinya Jadi Kalau Ada Beberapa Komposisi Mungkin Untuk Diabetes Mungkin Untuk Penderita Diabetes Itu Dari Teknologi Pangan Yang Harus Istilahnya Harus Nyari Bahan Apa Yang Setidaknya Aman Untuk Si Orang Diabetes Sengil Gitu Kakak Tau gak Tentang Deniz Itu Anak Tercang Akhir-akhirnya Lagi Muldak Lagi Karena Si Morset Itu Bikin Popping Boba Aku Mau Bikin Popping Boba Semangka Punyanya Deniz Yang Bisa Melektus Melektus Kayak Gini Kenapa Aku Lihat Susah Bikin Bikin Popping Boba Si Morset Bikin Banyak Terus Gagal Terus Bahkan Sampai Sampai Sini Tekpang Turun Bahannya Apalagi Yang Benar-benar Harus Yang Paling Penting Kunci Yang Pertama Natrium Alginat Sama Alginat Itu Kalau Bisa Kita Bilang Itu Salah Satu BTP Bahan Tambahan Pangan Juga Sebenarnya Tambah Kalosium Lactat Nah Itu Yang Ngebuat Tadi Kan Campuran Si Popping Boba Ini Dicampur Sama Natrium Alginat Terus Nanti Dia Ditetes Ke Campuran Air Dan Kalsium Lactat Jadi Dia Berbentuk Drop Drop Dicampur Karena Aku Ketanya Mursi Karena Bahannya Bisa Mati Itu Kenapa Biasa Karena Ruangannya Kurang Terlalu Lembab Atau Ada Expired Aja Kalau Kalau Kemarin Katanya Memang Tidak Aktif Itu Sebenarnya Memang Kalau Kita Untuk BTP Sendiri Itu Kita Harus Lihat Kira-kira Dia Kan Pasti Setiap Makaran Itu Ada Batas Expired Nya Juga Ya Kan Kita Lihat Mungkin Mursi Itu Kenapa Dia Karena Memang Pas Yang Itu Nggak Aktif Lagi Yang Dia Pakai Laginya Itu Nggak Aktif Lagi Dan Itu Membuat Selalu Gagal Sebenarnya Itu Kenapa Itu Adalah Praktikum Yang Mudah Memang Mursi Tanya Kayak Nggak Ngerti Apa Apa Ya Kan Dia Nggak Ada Takaran Juga Itu Ngari Ya Sebenarnya Takaran Aku Juga Pernah Lihat Ada Orang Asal Pakai Asal Pakai Itu Tiba Tiba Jadi Sedangkan Mursi Sudah Pakai Takaran Itu Sebenarnya Pas Tapi Kurang Gitu Gimana Kak Takaran Pasti Penting Pasti Penting Istinya Jangan Terlalu Berlebihan Oke Mungkin Kita Sedikit Tadi Sudah Bincang Santanya Mungkin Kita Bakal Pindah Ke Sesi Serius Ya Guys Jadi Bakal Kita Pindah Dengan Aduh Oke Tadi Sudah Bincang Santai Sekarang Kali ini Kita Bincang Lebih serius Lebih ke Prospek kerja Dan juga Kedepannya Teknik Pangan Ilmu Dan Teknologi Pangan Kayak Gimana Sih Bagaimana Sih Prospek Karir Kerja Setelah Lulus Di Ilmu Dan Teknologi Pangan Prospek Kerjanya Luas Yang pertama Kita Bisa Masuk Kepemerintahan Seperti Bepom Dan Regulasi Sebagainya Itu Kita Yang Nanti Ada Namanya Yaitu Standar Standar Kamanan Pangan Terus Yang kedua Ada Industri Kita Langsung Terjun Di Teknologi Pengolahan Makanannya Atau Minuman Terus Ada Swasta Terus Ada Bidang QC Terus Ada QA Itu Yang Terjun Langsung Terhadap Kualitas Yang Kontrol Selama Teknologi Pengolahan Pangannya Kalau Misalnya Kami Di Bakri Kita Di Bakri Sendiri Sebenarnya Salah satu Tujuan utama Kita harus Bisa Bergerak Usaha Jadi Salah satu Target Dari Teknologi Pangan Itu Kita Bukan Hanya Terjun Ke Industri Kita Bukan Hanya Sebatas Menjadi QC QE Atau RND Tapi Kita Juga Harus Bisa Untuk Menciptakan Inovasi Maka Kenapa Kita Ketika Di Kapus Sering Disuruh Ayo Bikin Makanan Yang Unik Yang Memang Betul Inovasi Kita Bisa Salah satunya Pelajar Dari Jepang Inovasi Makan Di sana Banyak Jadi Bagaimana Kita Bisa Menciptakan Hal Itu Di Indonesia Karena Bahan Baku Kita Sudah Lengkap Tinggal Kita Yang Perlu Mengolah Lebih Baik Lagi Sehingga Salah satu S DG Poin Kedua Untuk Menghilangkan Kelaparan Jadi Kita Bisa Mengurangi Food Loss Dan Food West Itu Biar Betul Bisa Gak Ada Gitu Karena Banyak Sebenarnya Isu-isu Yang Dimana Kita Banyak Kelaparan Nah Itu Sebenarnya Karena Kita Kurang Mengolah Nah Disitu Sebenarnya PR Besarnya Itu Bagaimana Biar Ketika Bahan Baku Yang Dari Petani Kita Dapatkan Kita Bisa Maksimalkannya Sehingga Tidak Ada Yang Terbuang Sia-sia Jadi Usaha Paling Seperti Mungkin Intan Bisa Di Swasta Contohnya Di Halal Di Bepom Gitu Bisa Juga Kita Kalau Mau Teknologi Flavor Misalnya Kita Sering Denger Rasa Barbecue Rasa Apalagi Keju Gimana Kalau kita Buat Rasanya Ayam Geprek Gimana Rasanya Sambal Matah Gimana Rasanya Kalau Pengen Rasanya Mangga Harum Manis Gimana Sebenarnya Teknologi Kita Bisa Buat Seperti Itu Gitu Kita Cuma Sebenarnya Untuk Membuat Rasanya Yang Kita Lihat Di Rasa Senyawa Kimia Kita Cuma Cari Apa Senyawa Kimia Yang Bisa Menimbulkan Rasa Harum Manis Nah Setelah Itu Kita Mencampur Aduk Rasa Tersebut Senyawa Kimia Tersebut Sehingga Bisa Dapat Favor Yang Baru Seperti Itu Tadi Kaka Sudah Bilang SDGs Kita Menghilangkan Kelaparan Tadi Banyak Rasa Tapi Menurut Kaka Bagaimana Dari Ilmu Dan Teknologi Pangan Ini Mengelola Dari Pengawetan Agar Makanan Ini Konsumsinya Aman Dan Bergizi Untuk Konsumen Kalau Untuk Peran Teknologi Pangan Dalam Pengolahan Pengawetan Mungkin Sangat penting Dan memang Menjurus Kesitu Dimana Pengolahan Dari hulu Ke hilir Sampai Jadi produk Itu kan Perlu Proses Terus Juga Tentang Pengawetan Mungkin Cara Penyimpanan Terus Juga Apalagi Tentang Daging Itu kan Daging Tahu Itu kan Salah Satu Bahan Baku Yang Rentan Rentan Terus Terus Perannya Teknologi Pangan Cara Penyimpanan Terus Juga Kalau Pengawetan Mungkin Selain Penyimpanan Kita Juga Menggunakan Bahan Pengawet Itu Kayak Kita Mengikuti Standar Regulasi Yang Ada SNI Atau Bepom Misalnya Pengawetan Sebenarnya Kalau Ngomong-ngomong Pengawet Masih Banyak Masyarakat Kita Yang Agak Skeptis Tentang Ini Jadi Sebenarnya Pengawetan Di dalam Produk Makan Itu Penting Karena Kita Misalnya Produk Olahan Daging Sosis Kita Tidak Akan Bisa Nyampe Ke Konsumen Tanpa Adanya Pengawet Dan Ketika Produk Sudah Disebarkan Ke Masyarakat Kita Jangan Takut Karena Produk Disebarkan Masyarakat Kalau Sudah Sudah Standarisasi Bepom Hal Dan Segala Macem Itu Memang Sudah Ada Regulasi Mengatur Tersendiri Dan Insyaallah Sudah Aman Dikonsumsi Nah Salah Satu PRN Sebenarnya Bagaimana Kita Bisa Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Hal Itu Sebenarnya Pengawet Itu Penting Kalau Orang Lihat Perisa Itu Salah Satu Bahan Tambahan Memang Kita Masukkan Kedampangan Asalkan Itu Tidak Berlebihan Sekarang Sudah Banyak Tentang Protein Buatan Bahkan Madu Aja Ada Yang Dibikin Jadi-jadian Madu Dari Gula Gimana Kalau Yang Itu Sebenarnya Itu Kalau Gula Stevia Stevia Sebenarnya Orang Bilang 0 Kalori Stevia Ini Tanaman Yang Memang Di Ekstrak Tanaman Yang Sebenarnya Dari Jepang Awalnya Asli Tanaman Itu Tidak Di Amerika Serikat Tanaman Ini Memang Mengandung 250-300 Kali Lebih Manis Dari Banding Gula Jadi Itu Sebenarnya Kita Bisa Gunakan Untuk Sebagai Pengganti Gula Gula Ini Salah Satu Dibilang Glukosa Kalau Misalnya Kini Nah Kebanyakan Konsumsi Gula Itu Bisa Meningkatkan Produksi Insulin Dan Pasti Akan Menimbulkan Diabetes Dan Jadi Kita Sebagai Teknologi Pangan Kita Cari Apa Bahan Makanan Atau Tanaman Yang Bisa Kita Jadikan Pamanis Alami Jatuh Ke Stevia Kalau Tanya Aman Aman Asalkan Kita Jangan Perlebihan Jadi Semua Bahan Yang Kita Konsumsi Aman Tapi Jangan 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 Sampai Melebihi Batas Yang Telah Dit Tetapkan Seperti Bisa 100 Kali Lebih Manis Daripada Gula Gula Itu Juga Dari Bahan Alami Apa Bidanya Sikam Kita Cuma Bahkan 100 Kali Lebih Manis Lebih Berbahaya Itu Sebenarnya Bukan Itu Apa Gimana Dibilang Senyawanya Kalau misalnya Gula Itu Memang Dia Termasuk Kalau kita Belajar Yaitu Glukosa Atau Dibilang Itu Monosacarida Nah Yang Dimana Dia Itu Kalau Ditubuh Itu Langsung Dicerna Nah Memang Ada Enzib Memang Untuk Mencerna Gula Itu Ada Dalam Tubuh Gitu Sedangkan Stevia Ini Tidak Dicerna Ditubuh Gitu Dia Cuma Ngasih Kayak Manis Tapi Gak Ada Efek Samping Ketubuh Makanya Katanya Nol Kalori Gitu Nah Kalau Misalnya Gula Itu Dia Terbasuk Kedalam Karbohidrat Dimana Karbohidrat Itu Pasti Ada Enzim Yang Memang Bertugas Di Tubuh Untuk Mencerna Gula Itu Jadi Kita Mencari Pemanis Yang Memang Gak Dicerna Dalam Tubuh Sehingga Aman Untuk Menderita Diabetes Seperti Lalu Peluang Kerja Di Luar Industri Makanan Yang Kalau Misalnya Bisa Jadi Praktisi Maksudnya Kalau Misalnya Dosen Salah Satunya Flavor Terus Ada lagi Kita Bisa Jadi Kalau Kita Buat Public Pasti Harus Ada Bagian Quality Control Yang Bahas Tentang Regulasi Jadi Kami Bahas Quality Control Jadi Tentang Kita Disitu Ngomongin Codex Kita Ngomongin Tentang Hysab Gitu Jadi Disitu Kita Bahas Bagaimana Nanti Misalnya Kita Salah Satunya Fokus Utama Kita Contohnya UMKM UMKM Ketika Produk Kita Pengen Lebih Dipercaya Masyarakat Pasti Kita Harus Ada Daftar Bepom Kalau Tidak Halal Jadi Seorang Teknologi Pangan Itu Bisa Bantu Disitu Karena Kita Ada Belajar Halal Belajar Bepom Juga Jadi Tadi Tujuan Tadi Salah Satunya Bisa Membangun Industri makanan Tersendiri Ya kan Nah Pasti Itu Tidak Akan Lepas Dari Regulasi Pemerintah Nah Itu Kita Bisa Bantu Juga Jadi Tidak Harus Urus Di Pabrik Juga Gitu Gitu Kepemerintahan Gitu Bepom Standarisasi Terus Juga Ada Namanya Kalau Misalkan Sudah Produknya Sudah Dipasarkan Gitu Kadang Suka Ada Komplain Dari Mungkin Ada Yang Nguji Terus Tiba Tiba Beda Dari Komposisinya Gitu Gitu Nah Mungkin Dari QC Gitu 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 Yang Yang Ngontrol Kayak Nguji Lebih Lanjut Gitu Oke Ini Pertanyaan Kakin Kalau Dalam Pandangan Kakan 10-20 Tahun Kedepan Ilmu Dan Teknologi Pangan Gimana Sekarang Banyak AI Takutnya Apakah Nanti Prodi Ini Akan Digantikan Atau Bagaimana Menurut Kaka Apalagi AI Sekarang Banyak 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 Mengujinya Gimana Gimana AI Tidak Akan Pernah Bisa Menggantikan Seorang Ahli Teknologi Pangan Kenapa Karena Yang Namanya Inovasi AI Itu Buatan Manusia AI Itu Hanya Menyalin Informasi Yang Ada Terus Disedahan Kan Dengan Banyak AI Tapi Yang Namanya Inovasi Maka Dikenalkan Kita Harus Inovasi Kalau Namanya Inovasi Itu Bukan Dari Robot Itu Inovasi Itu Dari Manusia Kenapa Adanya Inovasi Karena Kita Ada Niat Untuk Memberikan Solusi Dari Permasalahan Yang Ada Itu Kan Pasti Dari Situ Inovasi Itu Bisa Lahir Jadi Bagaimana 10-20 tahun Kedepan Seorang Ahli Teknologi Pangan Memandang Pergembangan Industri Makanan Pastinya Kita Akan Terus Ber Inovasi Untuk Membuat Makanan Yang Pasti Disukai Masyarakat Yang Memperhatikan Kandungan Nutrisi Yang Ada Bukan Hanya Enak Dan Terus Salah Satu Adalah Yang Pasti Kita Perhatikan Adalah Keamanan Keamanan Banyak Makanan Yang Viral Dengan Kandungan Gulanya Itu Sebenarnya Salah Satu Perhatian Kita Bagaimana Makanan Yang Viral Tetap Ada Tapi Kita Kandungan Nutrisinya Kandungan Komposisi Komposisinya Supaya Memang Kita Bisa Mendapatkan Atau Merasakan Makanan Yang Enak Tapi Tidak Berdampak Muruk Sama Kesehatan Kita Mungkin Sekian Berbincangan Kita Bincang Bincang Banyak Maupun Santai Atau Serius Karena Kita Bincang Sampai Lurus Sekali lagi Aku Ngomong Bareng Sama Kakak Aku Bilang Santai Atau Serius Kakak Bilang Kita Bincang Sampai Lurus Oke Siap Santai Atau Serius Kita Bincang Sampai Lurus Bye Bye Bye